Surna, remaja 14 tahun warga Kosambi Kabupaten Tangerang menjadi jenazah pertama yang berhasil diidentifikasi tim DVI Rumah Sakit Polri Kramacati. Yang merupakan satu dari 47 korban tewas dalam kebakaran pabrik kembang api, kami selalu. Jenazah Surna, Jumat malam telah diserahkan kepada keluarga. Tim DVI Polda Metro Jaya akui kesulitan menentukan identitas lantaran kondisi seluruh jenazah telah rusak. Mereka pun memerlukan data anti-mortem para korban seperti tanda lahir, bekas luka, riwayat kehamilan, tato dan lainnya. Dalam olah TKP di pabrik PT Panca Buwana Cahaya Sukses Jumat Sore, tim Pus Lofor amankan sejumlah petasan dari lokasi. Penyelidikan penyebab kebakaran juga masih terus berlangsung. Hingga Jumat Sore, beberapa keluarga pekerja masih berdatangan ke pabrik, mereka mencari anggota keluarganya yang masih belum diketahui keberadaannya. Polres Metro Tangerang juga mendirikan posko pengaduan yang dibuka 24 jam. Tiga pekerja masih dinyatakan hilang. Sementara, polisi terus memeriksa Indra Liono pemilik pabrik nahas tersebut. Statusnya akan ditentukan setelah pengembangan penyelidikan. Saya sudah perintahkan tadi sama dirkrimum untuk segera memeriksa yang bersangkutan. Mungkin teman-teman sudah tahu yang bersangkutan baru datang dari luar negeri semalam. Kita akan ambil keterangan dan dalam waktu 1x24 jam nanti kita bisa mengambil sikap. Kepolisian juga akan memeriksa 10 saksi lain terkait kebakaran pabrik petasan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan merevisi peraturan tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kenderaan bermotor umum tidak dalam trayek. Dalam peraturan tersebut diatur tarikh batas atas dan bawah serta pemasangan stiker khusus serta asuransi bagi penumpang. Peraturan ini berlaku mulai 1 November 2017. Informasi lainnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menempuh jarak 12 km dari kediamannya menuju balai kota Jumat pagi. Ini akan menjadi agenda rutinnya setiap Jumat. Selain untuk menjaga kesehatan, cara ini sekaligus dipilihnya untuk memantau kondisi bukota dan mencari solusi dari permasalahan di Jakarta. Motor tidak ada yang signifikan, motor merobos di trotoar, tapi kita menemukan beberapa mobil yang parkir di trotoar. Jadi teman-teman yang punya mobil juga bukan hanya yang punya motor yang tidak disiplin, yang punya mobil ternyata juga tidak disiplin. Juga ada beberapa tempat yang kayaknya tidak ada toiletnya sehingga warga pipis di situ jadi agak pesing. Presiden ke-6 Republik Indonesia Jumat siang menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam, keduanya membahas sejauh isu nasional. Pertemuan berlangsung tertutup, namun salah satu bahasan adalah tentang pengesahan Perpu Ormas sebagai undang-undang yang dilakukan DPR selasa lalu. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan SBY merupakan yang ketiga kalinya. Maret lalu pertemuan keduanya, salah satunya membahas perlunya wadah komunikasi bagi Presiden dan pendahulunya. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan SBY merupakan yang ketiga kalinya.